Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 2 Rencana Salomo untuk Bait Tuhan dan Istana Salomo berencana membangun Bait Tuhan untuk menghormati nama Tuhan. Dia juga berencana membangun Istana Raja untuk dirinya. Ia memiliki 70.000 pekerja dan 80.000 tukang batu untuk memotong batu di gunung. Ia memilih 3.600 mandor untuk mengawasi para pekerja. Kemudian Salomo mengirim pesan kepada Raja Huram di Tirus. Salomo mengatakan, Tolonglah aku seperti engkau telah menolong ayahku, Daud. Engkau telah mengirim kayu cedar kepadanya sehingga ia dapat membangun Istana untuk tempat tinggalnya. Aku akan membangun rumah untuk menghormati nama Tuhan Allahku. Pada rumah itu, kami akan membakar kemenyan di hadapannya dan kami selalu menaruh roti kudus pada meja khusus. Kami mempersembahkan kurban bakaran setiap pagi dan sore hari, setiap hari sabat, dan setiap bulan baru, dan pada hari-hari perayaan lain yang diperintahkan Tuhan Allah kami untuk dirayakan. Itu merupakan aturan bagi umat Israel untuk dipatuhi selamanya. Allah kami lebih besar daripada dewa yang lain. Jadi, aku membangun rumah yang besar baginya. Tidak seorang pun yang dapat membangun rumah untuk menaruh Allah kami di dalamnya. Bahkan, langit pun tidak dapat memegang Allah. Alam semesta pun tidak dapat memegang Allah kami. Jadi, aku tidak dapat membangun sebuah rumah untuk Allah. Aku hanya dapat membangun tempat untuk membakar kemenyan menghormatinya. Sekarang aku memohon kepadamu untuk mengirimkan ahli emas, perak, perunggu, dan besi. Ia harus tahu bagaimana menyulang dengan pakaian ungu, merah, dan biru, dan pandai mengukir batu berharga. Ia akan bekerja di sini, di Yehuda, dan Yerusalem dengan tukang-tukang pilihan ayahku. Kirimkan juga untukku kayu dari pohon cedar, pohon sanobar, dan pohon cendana dari Libanon. Aku tahu pekerja-pekerjamu sangat rampil menebang pohon dari Libanon. Pekerjaku akan menolong pekerjamu. Aku membutuhkan banyak kayu, karena rumah yang kubangun akan sangat besar dan indah. Aku membayar pekerjamu yang menebang pohon dengan 4.400.000 liter gandum, 125.000 keranjang jelai, 440.000 liter anggur, dan 440.000 liter minyak. Kemudian Huram menjawab Salomo dan mengirim pesan ini kepadanya. Salomo, Allah mengasihi umatnya. Itulah sebabnya ia memilihmu menjadi raja mereka. Huram juga mengatakan, Terpujilah Tuhan Allah Israel. Dia menciptakan langit dan bumi. Ia memberikan anak yang bijaksana kepada Raja Daud. Salomo, engkau memiliki hikmat dan pengertian. Engkau mau membangun rumah bagi Tuhan dan juga istana untuk dirimu sendiri. Aku mengirimkan kepadamu tukang yang ahli bernama Huram Abi. Ibunya dari keturunan Dan, dan ayahnya berasal dari kota Tirus. Huram Abi seorang ahli yang bekerja dengan emas, perak, perunggu, besi, batu, dan kayu. Ia juga merupakan seorang ahli yang bekerja dengan pakaian ungu, biru, merah, dan lanan yang halus. Huram Abi dapat merancang dan membangun apa saja yang kau katakan kepadanya. Ia akan bekerja dengan tukang-tukangmu dan tukang-tukang Raja Daud, ayahmu. Sekarang, Tuhan, engkau menawarkan memberi kepada kami gandum, jelai, minyak, dan anggur. Berikanlah itu kepada hamba-hambaku. Dan kami menebang pohon dari Libanon. Kami menebang sebanyak yang kau butuhkan. Kami mengikatnya dan membawanya melalui laut ke kota Yafo. Kemudian, engkau dapat membawanya ke Yerusalem. Jadi, Salomo menghitung semua orang asing yang tinggal di daerah Israel. Hal itu terjadi setelah masa Daud, ayah Salomo. Mereka menemukan 153.600 orang asing di negeri itu. Salomo memilih 70.000 orang untuk mengangkut barang-barang, 80.000 orang untuk memahat batu di gunung, dan 3.000 orang pengawas para pekerja. Terima kasih.